Everybody, everybody, let's get into it, get stupid, get started, get started, let's get started, let's get started, let's get started, let's get started. Kembali lagi di Pagi-Pagi, semangat! Hayo, siapa di antara kalian tadi yang beruntung Twitternya dibacain oleh Andre dan Hesti? Nah, untuk memenuhi keinginan kalian, sekarang kita akan menampilkan para profesor-profesor cerdas dari Pagi-Pagi. Percobaan apa saja yang akan diberikan oleh para profesor kita? Ini dia! Ada penduduk umur yang masih kecil harus ditemani sama orang dewasa ya? Iya, betul sekali. Kita mulai saja untuk mempraktekan. Silahkan profesor Hesti lebih dahulu. Ya, saya akan menempelkan gelas dengan tisu. Mungkin terdengar tidak mungkin ya, masa gelas dengan gelas bisa ditempelkan hanya dengan tisu dan tidak memakai lamp? Ini bisa dilakukan dengan menggunakan air panas. Jadi pertama-tama gelas ini akan saya isi dengan air yang panas sekali. Saya isi seperti ini dan ketika kita lihat, lihat di sini. Ada uapnya ya? Ada uapnya yang mengelilingi asapnya itu ya? Ya, uap tersebut akan mengelilingi gelas. Ya, sudah? Sudah memenuhi gelas. Ya, ini saya buang. Dan saya akan meninggalkan uap tersebut memenuhi gelas tersebut. Dan saya juga akan isi gelas kedua dengan air panas juga. Sampai dia menguap? Sampai dia menguap dan memenuhi gelas. Ini juga saya akan tutup dengan tisu. Ya? Ya. Oke, saya akan buang. Lihat, ini juga akan mulai terisi dengan uap. Tisunya saya akan basahi sedikit ya dengan air panas itu. Setelah itu saya akan tempelkan ke gelas yang tadi sudah diberi uap air panas. Nah, dan saya akan tempelkan satu lagi gelas yang sudah terisi uap air panas. Ini akan menyebabkan gelas menempel. Ya, bisa lah pokoknya. Bisa, iya. Ini nempel. Iya, seharusnya nempel ya. Ya, mungkin kurang panas. Iya. Iya. Airnya mungkin kurang panas. Iya, ini memang karena hawa panas bagian dalam gelas itu memiliki tekanan udara yang lebih kecil dibandingkan tekanan udara di bagian luar gelas. Hal tersebut menyebabkan udara di luar gelas menekan kedua gelas tersebut sehingga menyebabkan gelas itu saling menempel. Ini karena memang di studio ini sangat dingin. Ya, untuk itu lebih jelasnya kita punya tayangan yang berhasil. Tayangan yang berhasil. Coba kita lihat sama-sama. Now, what we're going to do is we're going to make each cup hot by pouring in some hot water. What I want you to do now is to tip the water out into the jug over the kitchen roll so as to make the kitchen roll wet. That's brilliant. Tip all the water out and then put the kitchen roll on top of the cup and just smooth it down a bit so it's neat like that. I'm going to do the same with my cup. I'm swilling the water around and tipping it out. I've made the cup very hot so the air inside is hot. Excellent. Excellent. Tapi memang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Semua di sini bisa dilakukan. Iya dong. Kok bisa ya? Iya, iya dong. Oh, iya, 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 iya. Oh. Mau berbuat apa? Nah, masalah. Mau berbuat. Jangan, jangan. Jangan. Mau ambil koin? Hah, jangan. Mau ambil koin, mau saya pecah ini. Jangan-jangan dipecahin, ini sayang sekali kalau dipecahin lagian juga isinya masih kosong. Ada sih, ada Prof. Cuman tumbuh sampai penuh, Profesor. Tapi saya pengen membuka. Butuh berapa koin? Satu. Ya sudah lah, saya punya kok. Oh, iya. Ini ya, pakai ini aja ya. Ini ada percobaannya memang. Bagaimana caranya, Prof? Percobaan ini sangat menarik dan sungguh sulit dilakukan. Kalau sulit dilakukan, bagaimana cara melakukannya? Baiklah, ini akan percobaan tetesan air di atas koin. Tetesan air di atas koin. Masa, 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 masa. Yang kita butuhkan adalah air. Di apain koinnya? Dan pipet. Kita akan mengetes, berapa sanggupkah koin itu menahan tetesan air? Itu airnya air soda ya? Ya, saya pakai air soda. Biasanya kan kalau di koin, kalau semakin banyak, semakin banyak, harusnya dia gampang sekali tumpah ya. Tapi sampai sejauh mana, Kak, koin ini akan menahan tetesan. Lihat, dia tetap sanggup ya. Mau coba lagi mungkin sampai dianya menyerah. Masih bisa menampung terus ya? Masih bisa menampung terus. Masih bisa. Ini sangat fun sekali. Akhirnya melahirkan ya. Tapi memang karena tepian koin itu punya batas ya. Ada sejenis ringnya itu. Itulah yang bisa menahan air untuk tidak tumpah. Makanya tetesan itu seperti melebihi dari batas koin tersebut. Tapi ternyata karena ada garis batasnya itu yang menahan. Jadi dia bisa menampung ya? Ya, betul sekali, Profesor. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oh, iya, 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 iya. Karena kecobaan selanjutnya kita akan membuat ublek. Ublek. Ublek ini adalah cairan new-newtonian karena dia dapat menjadi padat, tapi juga cair pada waktu yang sama. Cara pembuatannya adalah tepung... Tapi oka. Tapi oka. Akan kita campur dengan air. Tapi airnya sudah saya kasih pewarna. Coba siapa yang mau. Oke. Terus, ayo Nah, siram sini Terus, terus, terus Terus, terus, terus Iya, wah Setelah itu kita aduk-aduk Aduk, 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 aduk Jadi tepung disiram air, terus disiremas-remas Kalau diremas, adonan akan terasa padat Tapi ketika dilepas, dia akan menjadi cairan Wah, begitu Pak Iya Coba ya Tuh, ini kalau di ini Kelihatannya padat nih Pak, kalau dirasakan Tapi ketika dilepas, bentuknya cair Oh, bisa begitu ya Kalau di ini, tuh Tuh, padat banget Oh, iya Coba ketika dilepas Bentuknya cair Ketika kita uang-uang, bentuknya padat Coba kita lepaskan Cair Ini keren loh Jadi ternyata memang tepung tapioca itu tidak larut dalam air Sehingga ia akan mengendap dan kembali apabila didiamkan Tuh Tuh Tuh, ini tuh Ih, keren banget ya Coba ya Tuh Ya kan? Kok bisa sih? Ya, bisa dong Oh, iya Gimana? Seru kan belajar sambil bermain hari ini? Jangan kemana-mana ya Karena setelah yang satu ini Kita akan lihat Miss Kacarawinata menjelaskan tentang scuba diving Tetap di pagi-pagi Semangat Let's get it started Let's get it started In here Let's get it started Let's get it started Let's get it started Let's get it started